Dari tangan tersangka DI dan AM, polisi berhasil menyita barang bukti 10 paket kecil narkoba jenis sabu seberat 3,96 gram yang disimpan di dalam dompet warna hitam, 2 alat hisap sabu atau bong, timbangan digital dan juga kaca pipet, serta 1 buah HP Nokia. Oknum PNS menjadi pengedar narkoba ini merupakan seorang PNS di lingkungan Pemkap Karimun. Saat diinterogasi oleh petugas tersangka mengakui kalau barang haram tersebut didapat dari seorang dengan berinisial IW yang saat ini masih berstatus bagi buronan. Menurut pengakuan tersangka, ia nekat mengkonsumsi narkoba untuk kesembuhan penyakit yang dialaminya. Atas perbuatannya melanggar hukum, tersangka sendiri akan dikenakan Pasal 114 dan Subsider 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan ancaman hukuman penjara, paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda paling sedikit 800 juta rupiah, maksimal 8 miliar rupiah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.